Jemaat Tuhan, kita datang kepada Tuhan, angkat kedua tangan-Mu, mari kita naikkan doa ini bersama-sama, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu, mengucap syukur untuk kasih-Mu, mengucap syukur untuk kebaikan, kasih dan rahmat yang tidak ada habis-habisnya. Kami melihat kemurahan-Mu di dalam bisnis kami, kami melihat kebaikan-Mu di dalam kesehatan kami, di dalam pernikahan kami, kami merasakan betapa ajaibnya Engkau Tuhan, hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, visi kami untuk 2021, apa yang akan terjadi di 2021, apa yang Tuhan berikan kepada Jemaat Tuhan, inilah yang akan kami dapatkan, sehingga oleh pemberitaan firman Tuhan, kami memiliki harapan, masa depan yang penuh dengan harapan, terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, kami siap menyambut firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin, amin, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu, Shalom, Shalom, apa kabar saudara, tidak terasa, sudah minggu ketiga di tahun ini, dan hari ini saya akan membagikan tema besar gereja kita, GKKD, saya akan membagikan apa yang akan terjadi sepanjang tahun ini, apa yang akan dibagikan oleh gereja kita, dan apa yang akan saudara terima, karena apa yang saudara percayai, itulah yang akan terjadi, tema besar kita adalah Victorious Year, tahun yang penuh dengan kemenangan, amin. Kita akan membahas dua hal yang detail, yaitu tentang harvest, tuayan, masa tuayan, masa tuayan jiwa-jiwa, dan yang kedua adalah prosperity, saudara bisa melihatnya di layar, prosperity itu bukan hanya berbicara soal kemakmuran finansial, tapi juga kesehatan, benar Firman Tuhan katakan dalam 3 Yohanes, dikatakan, aku berdoa supaya kamu baik-baik saja, sama seperti your soul prosper, aku berdoa supaya kamu baik prosper, dikatakan, sama seperti jiwamu prosper, oke, jadi prosper itu bukan hanya berbicara soal kemakmuran, tapi juga kesehatan, berbicara soal pemulihan, ini akan kita bahas sepanjang tahun, dan inilah yang akan terjadi, amin saudara, saya review sedikit 2020, kita berbicara come closer, waktu pertama kali saya mendapatkan tema itu come closer, saya bingung, apa sih Tuhan, kenapa Tuhan suruh mendekat kepada Tuhan, kalau saudara lihat tema kita sepanjang 2020, kita berbicara soal, mari datang mendekat, ternyata di awal tahun ada pandemi yang terjadi, yang berimpak kepada semua orang di dunia ini, that's why kita mendapatkan tema come closer, mari datang mendekat, masmur 91, kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan ini, dan tahun ini, di akhir tahun 2020, ketika saya datang sama Tuhan, lalu Tuhan berbicara tentang a victorious year, dan gembala senior kita berkata, because this is the year of harvest and prosperity, ini adalah tahun tuayan dan tahun berkelimpahan, lalu, lalu dalam satu ke, saya lagi duduk, ketika saya mendapatkan pohayuan ini, Tuhan bilang begini, tok, gak ada loh kemenangan tanpa peperangan, pada saat itu, saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, oh iya ya, tidak ada kemenangan tanpa peperangan, lalu saya tanya, Tuhan apakah akan ada sesuatu masalah, apakah akan ada sesuatu yang besar lagi terjadi, benar, lalu Tuhan bilang, this is not your problem, ini bukan masalahmu, masalahmu adalah Tuhan sudah berperang dan menang 2000 tahun yang lalu di kaisalim, benar, saudara, dia sudah menang untuk penyakit yang akan terjadi, pandemi yang akan terjadi, entah mungkin ada 20 tahun lagi, Tuhan sudah menang, dia sudah mengalahkan semua sakit penyakit, Tuhan sudah menang akibat dari pandemi ini mungkin ada kemiskinan, PHK, bisnis yang drop, Tuhan sudah menang dari semua kemiskinan, amin saudara, Tuhan sudah menang, bagian kita adalah membiarkan, mengizinkan kemenangan itu terjadi di dalam hidup kita, karena banyak anak Tuhan yang berperang melawan sakit penyakitnya, hey, peperangan itu bukan milik, peperangan itu milik Tuhan, jangan lakukan itu, loh terus saya ngapain dong, kita sudah sama-sama belajar, kalau saudara tenang di kaki Tuhan, ketika kamu makan firman Tuhan, sedang terjadi pemulihan, kita sudah sama-sama baca di Masmur 23, Tuhan menghidangkan, menyediakan makanan di hadapan musuh-musuh kita, kenapa saudara, ketika kamu makan Masmur 23, ayat 4, ayat 5, ketika kamu makan firman Tuhan, apa yang sedang terjadi? musuh-musuhnya dihalau saudara, masalahmu dihalau, bisnismu dipulihkan, sakitmu dihilangkan, tapi kita harus duduk, yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, benar gak Masmur 91? Kamu tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap penyakit sampar yang mengamuk di waktu siang, benar gak saudara? Kenapa kita tidak takut saudara? Karena kita duduk bermalam dalam lindungan yang maha kuasa. Amin saudara. Nah, hari ini kita akan belajar tiga hal yang akan kita lakukan, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan ini, karena a victorious year, itu berbicara tentang ceritanya Abraham. Oke? Siapkan hati saudara, siapkan catatan saudara, karena ini yang akan terjadi di tahun ini. Galatia 3, ayat 9, jadi mereka yang hidup dari iman, mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Jadi sama seperti Abraham yang beriman, diberkati, seperti itulah saudara diberkati. Pakai apa saudara? Pakai iman. Bukan pakai ketaatan, bukan pakai kesalahan, bukan pakai kekudusan. Oh, pastor kalau begitu kita gak perlu kudus dong. No, kamu telah kudus. Kamu bukan akan kudus, kamu telah kudus. Kita gak perlu dong hidup benar, kamu telah dibenarkan. Ibrani 10, ayat 14, Ibrani 10, ayat 10, Ibrani 10, ayat 14, kamu telah menerima semuanya itu. Nah, sama seperti Abraham yang beriman, seperti itulah kita diberkati tahun ini. Dengan iman. Hari ini kita mau belajar apa yang dilakukan Abraham, sehingga Abraham menerima semua janji Tuhan. Kita akan lihat nanti janji ini. Mari kita lihat, yang pertama apa yang dilakukan Abraham. Perhatikan apa yang kamu dengar. Coba katakan sama kanan kirinya. Yang pertama. Perhatikan apa yang kamu dengar. Perhatikan saudara di kejadian 11, ayat 31. Lalu Terah, ayahnya Abraham, membawa Abram, anaknya, cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai, menantunya istri Abram, anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Urkasdim, untuk pergi ke tanah-kanaan, lalu sampailah mereka ke Haran. Dan menetap di sana. Perhatikan kata yang tulisannya kuning. Mereka menetap di sana. Tapi perhatikan, mereka dipanggil, yang pertama siapa? Terah yang dipanggil. Tapi Terah berhenti di tanah Haran. Banyak anak-anak Tuhan yang tidak mau jalan menghabiskan panggilan di dalam hidupnya. Dia berhenti di satu titik. Mereka berhenti dalam satu keadaan. Entah itu karena marah, entah itu karena kecewa, entah itu karena uang, entah itu karena pasangan. Mereka tidak mau move on, tidak mau maju lagi, tetapi mereka menetap di Haran. Coba bilang sama kanan-kirinya. Jangan berhenti di Haran. Tuhan memanggil engkau ke tanah Kanaan. Amin. Terus yang pertama kali dipanggil adalah Tera, saudara. Bapaknya Abraham. Saudara perhatikan. Saya sudah pernah ceritakan ini. Ada satu pertanyaan yang suka dibuat orang. Apakah bangsa Israel itu sangat spesial di mata Tuhan? Ya, sangat spesial. Akhita berkata seperti itu. Kenapa mereka spesial? Kenapa mereka menjadi bangsa pilihan? Karena mereka merespon panggilan Tuhan. Melalui siapa? Abraham. Tera dipanggil. Dia berhenti di tanah Haran. Waktu dilanjutkan sama Abraham. Abraham berjalan, saudara. Dia pergi meninggalkan tanah Haran. Menuju tanah Kanaan. Banyak anak-anak Tuhan yang tidak mau melanjutkan perjalanannya. Khususnya tahun ini, saudara. Saudara, lihat. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan ini. Khususnya tentang tahun ini. Ini kita akan melihat siasatnya si iblis. Satu kali ini dalam satu peristiwa yang sangat-sangat terkenal. Peperangan duel antara Daud dan Goliath. Benar? Peperangan Daud dan Goliath. Terjadi di lembah Elah. The Valley of Elah. Elah itu adalah lembah Tarbantin. Elah itu dalam bahasa lain Tarbantin. Dikatakan. Dikatakan begini. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah. Dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana. Dan lembah ada di antara mereka. Lembah Elah itu, saudara. Lembah Tarbantin. Saudara, perhatikan. Sampai sekarang. Lembah ini masih sama keadaannya. Persis masih sama. Saya pernah melihatnya. Dan tidak ada yang pernah, yang tidak ada berubah topografinya. Semuanya sama. Semuanya mirip. Lalu dikatakan, lalu tampillah keluar seekor, seekor. Seorang pendekar dari tentara orang Filistin. Namanya Goliath dari Gath. Tingginya 6 hasta sejengkal. Jadi itu sekitar 2,90 sekian. Hampir 3 meter. Ketopong tembaga ada di kepalanya. Dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah ini 5.000 sikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dan tembaga. Dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Dan mata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya. Dan seorang membawa perisai berjalan di depannya. Saudara bayangkan. Untuk bawa perisainya aja. Ada harus ada satu orang yang bawa saudara. Dan bayangkan mungkin tombaknya lebih tinggi daripada Daud. Saya sedang mau gambarkan apa saudara. Goliath itu selalu datang dengan penampilan fisik. Banyak anak-anak Tuhan ketakutan, khawatir. Karena dia bergerak, dia berjalan, dia merespon. Dengan apa yang dia lihat. Dia bingung melihat rekeningnya. Dia bingung, dia ketakutan melihat kabar yang sedang terjadi di masa pandemi ini. Jangan-jangan saudara. Saudara pun ada di tengah-tengahnya. Setiap hari membacanya. Setiap hari menontonnya. Yang ini meninggal, yang itu meninggal. Lalu yang ini kena, lalu dan sebagainya. Mungkin kamu ada. Mungkin kamu adalah bagian orang yang men-share berita itu. Lalu saudara berpikir, kapan habisnya ini? Apakah saya akan kena atau tidak? Apakah keluarga saya akan kena? Bagaimana bisnis saya? Hei, karena kamu terlalu fokus kepada hal-hal yang fisik. Hal-hal fisiknya Goliath menakutkan kamu. Tingginya, 3 meter pakaiannya luar biasa. Dan dikatakan, sampai perisanya pun harus ada yang membawa. Lalu dia berkata gini, Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang satu lawan satu. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu. Maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Lihat. Cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Kenapa saudara? Karena Saul dan orang Israel, segenap orang Israel fokus kepada yang kelihatan. Benar gak saudara? Kalau saudara selalu fokus kepada hal-hal yang kelihatan. Keinginan mata, keinginan daging, keangkuan hidup. Bukankah semuanya itu saudara yang dikejar oleh dunia ini? Jangan serupa dengan dunia ini saudara. Jangan serupa dengan dunia ini. Itu sebabnya kamu seperti orang Israel. Kamu ketakutan. Apa yang dilakukan? Oleh Saul saudara. Empat puluh hari, empat puluh malam. Goliath berteriak, berteriak. Dan mereka diam saja ketakutan. Bahkan firman Tuhan katakan, Saul itu diam di tendangnya saudara. Apa yang terjadi berikutnya? Daud datang dan mendengar Goliath menghina Allah Israel. Saudara perhatikan, Daud ini hatinya pure. Dia gak ada tuh empat puluh hari itu mendengar teriakannya Goliath gak ada. Daud itu di hutan saudara menjaga kambing dombanya. Di hutan dia menaikkan pujian kepada Tuhan. Matanya tidak tertuju kepada hal yang kelihatan. Matanya tertuju kepada hal-hal yang rohani. Itu sebabnya ketika dia dengar Goliath saudara. Responnya berbeda dengan Saul dan semua orang Israel. Dia bilang siapa ini? Yang berani anjing mati mana ini? Yang bisa menghina Allah orang Israel. Apa yang dilakukan oleh Daud? Dia ambil alih-alih saudara. Lalu dia lemparkan dan kena ke kepalanya. Goliath. Apa yang terjadi kemudian? Dia potong kepalanya. Benar gak? Lalu saudara ini cerita yang terjadi berikutnya. Lalu Daud membawanya dari lembah Elah. Dia bawa saudara ke Jerusalem. Nah ini menurut tradisi Rabinik saudara. Menurut tradisi Rabinik. Lalu kepalanya Goliath ini. Dikuburkan di satu tempat yang namanya Golgoliath. Golgolayat. Lalu Golgolayat ini berubah nama menjadi. Golgotha. Saudara lihat. Golgotha adalah tempat di mana Yesus mengalahkan. Siapa? Ya. Iblis. Daud adalah gambaran dari Tuhan Yesus. Golgotha adalah gambaran. Golgotha adalah gambaran dari Iblis. Di tempat yang sama Tuhan Yesus menghancurkan Iblis. Saudaraku. Apa yang dilakukan oleh Daud? Dia potong kepalanya saudara. Supaya apa? Supaya jangan banyak ngomong. Banyak anak-anak Tuhan duduk diam. Bahkan dia nonton. Dia share beritanya. Dia duduk di tengah orang pencemok. Oh hei saudara. Kita berulang-ulang mengatakan ini. Perhatikan dengan siapa kau duduk. Ini tahun saudara. Kita akan melihat banyak hal yang mungkin membuat banyak orang menakutkan. Tetapi kalau kita diam, tenang, duduk bermalam di dalam lindungan yang mengkuasa. Saudara kita akan melihat. This is a victorious year. Ini adalah tahun yang berkemenangan. Itu sebabnya Masmur 1 sudah menulis saudara. Janganlah kamu duduk. Janganlah kamu bergaul. Janganlah kamu berjalan dengan orang-orang yang negatif. Karena apa? Kalau Masmur 1 tidak kita lakukan. Maka 150 Masmur yang lain. Tidak ada gunanya. Benar gak? Makanya ditaruh di ayat 1. Jangan berjalan. Jangan duduk. Jangan bergaul dengan orang pencemok. Orang negatif. Jangan saudara. Itu sebabnya banyak anak-anak Tuhan dikatakan. 1 Samuel 17 ayat 11 dikatakan. Ketika Saul dan segera orang Israel itu mendengar perkataan orang Filistin. Maka cemaslah hati mereka. Kata cemas disitu dalam bahasa Ibrani disebutnya kata. Kata. Menyebutnya kata itu terjemahan lain dari tawar hati. Perhatikan saudara. Kenapa anak-anak Tuhan tawar hati? Firman Tuhan katakan. Jika kamu tawar hati pada saat kesesakan. Maka kecillah kekuatanmu. Benar? Kenapa anak-anak Tuhan tawar hati saudara? Diterjemahkan di dalam kitab 2 Korintus 4 ayat 16 dan 18 dikatakan begini. Sebab itu kami tidak tawar hati. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Sebab kami, perhatikan. Tidak memperhatikan yang kelihatan. Melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara kenapa? Kenapa orang tawar hati? Karena dia mengarahkan perhatiannya kepada yang kelihatan. Dia mengejar materi. Dia mengejar sesuatu yang dunia kejar. No, no, no saudara. Yang harusnya kita kejar adalah apa saudara? Cari dahulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukan terdiri dari makanan dan minuman. Tetapi tentang apa saudara? Kebenaran firman Tuhan. Damai sejahtera dan sukacita. Maka yang lain diapakan saudara. Ditambahkan. Jadi kalau saudara kejar yang tidak kelihatan. Maka yang kelihatan itu datang sama kita saudara. Makanya perhatikan dengan siapa kamu duduk berbisnis. Ngobrol ketika kamu hanya mau berusaha mengejar sesuatu. Saya mau pergi ke sini. Saya harus mendapatkan ini. Saya harus punya ini. Hei. Itu sebabnya kamu tawar hati kepada Tuhan. Kamu apatis terhadap pelayanan. Kamu apatis terhadap gereja. Kamu tawar hati. Firman Tuhan katakan. Jika lo anak Tuhan. Kamu kita disebutnya garam. Jika lo kita tidak lagi ada asinnya. Garam itu kalau sudah tawar. Apalagi gunanya ya saudara. Benar. Ini yang pertama. Saya taruh ini yang menjadi yang pertama. Jangan menjadi terah. Yang tidak pergi kemana-mana ketika Tuhan perintahkan dia untuk pergi ke tanah-kanaan. Dia menetap di Haran. Karena apa? Dia sudah tawar hati saudara. Sama yang terjadi kepada Saul. Saul dan orang Israel tawar hati ketika mendengar terus-menerus. Gue lihat 40 hari 40 malam dan melihat betapa menakutkannya gue lihat. Arahkan matamu kepada yang tidak kelihatan. Apa saudara? Firman Tuhan. Kemenanganmu ada di salib Kristus. 1 Korintus 1 dikatakan firman Tuhan. Pemberitaan akan Injil Kristus itu adalah kebodohan bagi dunia ini. Jadi kalau ada anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Ah masa pemberitaan tentang Kristus lagi kita diberkati karena Kristus miskin. Dan kamu merasa kamu bodoh. Kamu bilang ah ini kebodohan ini memberitakan ini terus. Dengar ini terus. Hey. Hati-hati. Kamu mulai seperti dunia ini. Karena kekuatan Injil. Kata firman Tuhan 1 Korintus 1. Dalam pemberitaan akan kematian Kristus. Yang kedua. Tinggalkan zona nyaman. Coba kanan-kiri. Katakan. Tinggalkan zona nyamanmu. Tinggalkan haran. Kejadian 12 ad 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Sekarang Tuhan ngomong kepada Abraham. Tadi ngomong kepada Terah. Benar? Pergilah dari negeri ini dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Kenapa Abraham mau pergi saudara? Berbeda dengan bapaknya. Kenapa Abraham mau pergi? Perhatikan. Karena. Ditulis dalam Ibrani 12. Dikatakan. Ibrani 11. Maaf. Karena iman. Abraham taat. Jadi perhatikan. Ketaatan adalah akibat saudara. Karena apa? Iman. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakannya. Lalu ia berangkat dan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Dia tahu mau kemana. Kekanaan. Tapi dia gak tahu tempat itu. Dimana. Bagaimana keadaannya. Tapi kenapa dia mau. Kenapa sih banyak anak-anak Tuhan bilang begini ya. Anak-anak Tuhan itu bilang kenapa sih mau pelayanan. Kenapa sih kamu mau memberikan dirimu. Bodoh banget. Itu pertanyaan yang sama yang diberikan. Kenapa sih Abraham yang sudah enak tinggal di haran. Harus meninggalkan semuanya. Ke tempat yang dia tidak tahu. Hanya karena taat. Kenapa dia taat? Karena iman. Hey iman itu timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Benar? Roma 10 ayat 17. Jadi Abraham mendengar firman Tuhan. Sekali gak Abraham mendengar? Seolah-olah Abraham itu sekali mendengar langsung pergi. No, no, no saudara. Dikatakan karena iman Abraham taat. Kata iman disitu timbul dari pendengaran akan pendengar. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Benar dalam bahasa Indonesia tidak terlalu jelas. Tapi dalam bahasa Inggris diterjemahkan begini. Consequently, faith comes from hearing the message. Perhatikan kata comes and hearing. Berarti comes simple presence. Hearing apa? Sesuatu yang dilakukan. Berulang-ulang. Sedang dilakukan dan berulang-ulang. Hearing the message and the message is heard through the word about Christ. Jadi mendengarkan pemberitaan tentang Kristus. Wah. Kristus yang mana? Kematian Kristus di Kaisalim. Bagaimana ceritanya Abraham? Dari mana Abraham mendengar semuanya ini saudara? Saya kasih gambaran kepada kita semuanya. Bangsa Israel itu mempunyai satu kebiasaan. Atau orang-orang pada masa itu mempunyai satu kebiasaan. Bahwa mereka itu suka menghafal, mengucapkan firman Tuhan berulang-ulang. Dan menghafalkannya. Mulai dari kejadian saudara. Apa yang dilakukan oleh Kain dan Habel saudara. Cerita yang diulang-ulang terus, diulang-ulang terus. Sampai kepada kita saat ini. Orang Israel menyebutnya Soferim. Soferim itu berasal dari kata Sofer. Sofer itu adalah penghitung. Jadi mereka selalu mengkalkulasi firman Tuhan. Menghitung firman Tuhan. Kira-kira seperti itu. Taukah saudara? Bahwa firman Tuhan yang kita dengar saat ini. Itu karena ada orang yang menghafal itu dulu. Karena apa? Dulu gak ada catatan. Dulu gak ada tulisan saudara. Lalu mereka menghafal semuanya. Apa yang dihafal? Bagaimana penumpahan darah terjadi. Dan menyelamatkan Adam dan Hawa. Bagaimana persembahannya Habel diterima. Karena persembahannya menumpahkan darah. Benar saudara. Cerita itu yang terus menerus dilakukan. Diceritakan. Dan saya tahu sekali. Dan saya yakin sekali. Itu adalah cerita yang sama juga. Yang didengar oleh Abraham. Sebenarnya ini cerita tentang apa saudara? Cerita tentang. Kalau kita lihat saudara. Bangsa Israel. Dari mana mereka tahu. Bahwa mereka. Ketika mereka keluar dari Mesir. Mereka harus. Selalu membawa tabu Tuhan. Dan tabu Tuhan itu harus selalu di depan. Dan selalu harus dipercikan darah. Saudara tahu gak? Apa yang sedang terjadi pada waktu itu. Supaya bangsa Israel selalu mengingat. Waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Pada waktu darah dipercikan di ambang pintu rumah mereka. Ketika darah dipercikan. Maka mereka dilayakan. Semua anak sulung dilayakan untuk selamat. Bukan karena perbuatan. Itu sebabnya tabut selalu ditaruh di depan. Ketika mereka melihat tabut. Mereka melihat apa saudara? Penebusan. Mereka apa? Dilayakan. Karena ditebus oleh darah. Mereka dilayakan. Benar gak? Cerita itu saudara. Sudah terjadi dari zaman Adam. Mereka terus menceritakan. Turun, temurun, turun, temurun. Firman Tuhan. Yang diulang-ulang oleh Abraham adalah. Janji firman Tuhan. Nah ini janji firman Tuhan yang harus kita pegang untuk tahun ini. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ini dia. Tuayan. Yang pertama. Dan memberkati engkau. Prosper. Ini yang kedua. Prosperity. Dan membuat namamu masyur. Dan engkau akan menjadi berkat. So, prosperity itu dua hal yang saling bertautan. Yang pertama apa? Aku akan memberkati engkau. Supaya engkau bisa menjadi berkat. Jadi lihat. Yang pertama. Kamu akan menjadi bangsa yang besar. Katakan amin. Pelayananmu akan besar. Katakan amin. Akan banyak orang datang. Ya. Amin. Gereja kita akan semakin besar. Ya. Amin. Anak-anak pemuritan saya. Anak-anak PA saya akan bertumbuh. Ya. Amin. Persekutuan saya akan membelah. Ya. Amin. Lalu yang kedua saudara ini yang terjadi. Aku akan memberkati engkau. Kata Tuhan. Ya. Amin. Sudah dilakukan Tuhan Yesus. 2000 tahun yang lalu dikaisalib. Dia telah memberkati engkau. Dan. Ini yang disebut dengan prosper saudara. Dan engkau akan menjadi berkat. Kau diberkati. Supaya kau bisa menjadi berkat. Jadi bukan diberkati. Supaya kau punya banyak. Kau diberkati. Supaya kau bisa memberi banyak. Karena saudara dan saya adalah gambaran dari Kristus. Apa itu? Kasih. Karena kita punya banyak kasih. Makanya kita mengasih. Jangan. Jangan. Ada waktu untuk membenci orang. Jangan ada waktu untuk mengutuk orang. No 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 saudara. Itu bukan bagianmu. Bagianmu dalam memberkati. Karena kalau mereka mengutuk engkau. Yang rugi mereka. Karena. Ketika mereka mengutuk engkau. Kutunya akan kembali kepada mereka. Ketika mereka menghancurkan kau berusaha. Menghancurkan bisnismu. Hey. Itu akan terjadi kepada bisnis mereka. Karena perjalananmu akan terus naik. Dan bukan turun. Lalu dikatakan firman Tuhan. Dan olehmu semua kaum di muka bumi. Akan mendapatkan berkat. Katakan amin. Lihat saudara. Ini janji Tuhan. Untuk terjadi tahun ini. Katakan bersama-sama. Aku. Akan menjadi. Berkat. Amin saudara. Apa yang dilakukan Abraham. Abraham berjalan melalui negeri itu. Sampai ke suatu tempat. Dekat Sikem. Yaitu pohon Tarbantin di More. Waktu itu orang kanaan. Diam di negeri itu. Saudara perhatikan. Dia sampai di tanah perjanjian. Di pohon Tarbantin di More. Pada waktu itu orang kanaan. Diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri. Kepada Abraham. Menampak firman. Aku. Akan memberikan negeri ini. Kepada keturunanmu. Maka didirikannya lah disitu. Mesbah bagi Tuhan. Yang telah menampakkan diri. Kepada. Saudara perhatikan. Mendirikan mesbah. Adalah respon. Percaya. Kepada apa. Kata firman Tuhan. Ketika Tuhan berkata. Tempat ini aku akan berikan kepadamu. Responnya adalah. Membakar mesbah. Saudara. Mesbah berbicara dua hal. Saudara bisa. Ulang kembali kotbah ini. Membicara tentang penumpahan darah hewan. Benar saudara. Dan. Memberikan persembahan. Bayangkan saudara. Abraham pasti bukan. Bukan orang yang kaya. Pindah. Menjadi pengungsi. Datang ke satu tempat. Dan apa yang pertama kali dia lakukan. Mempersembahkan korban. Mempersembahkan korban. Karena dia tahu. Dimana ada penumpahan darah. Disitu ada apa saudara. Pengampunan. Setiap kali dia melakukan. Ditumpahkan darah hewan. Mempersembahkan korban. Dia tumpahkan darah hewan. Saudara. Dia tahu. Ketika ada penumpahan darah. Disana ada pengudusan. Disana ada penyucian. Itu berbicara tentang siapa? Yesus Kristus. Karena pusat. Pemberitaan Injil adalah. Kematian Kristus. Di kayu saling. Ini yang dilakukan oleh Abraham. Lalu yang kedua apa yang dilakukan saudara. Tanda dia percaya. Dia mempersembahkan korban. Nama korban itu adalah korban ucapan syukur. Kenapa dia bersyukur? Karena dia percaya. Bahwa tempat ini. Sekalipun matanya sudah melihat. Bahwa disitu masih ada orang Filistin. Ya disana masih ada orang Filistin. Tetapi karena dia percaya. Dia persembahkan korban. Pernyataan anak-anak Tuhan. Gak mau memberikan korban saudara. Saudara saya encourage buat setiap kita. Tidak ada kelimpahan tanpa pemberian korban. Saudara firman Tuhan katakan. Aku memberikan roti untuk kau makan. Dan benih untuk kau tabur. Tanda saudara percaya. Taburkan benihmu. Persembahkan korbanmu. Bawa sepersepuluhmu. Saudara ku lihatlah. Justru pada saat orang mengalami kekeringan. Saudara dan saya mengalami kelimpahan. Perhatikan. Kemudian ia pindah dari situ. Ke pegunungan di sebelah timur. Betel. Ia memasang kemahnya dengan betel di sebelah barat. Dan air di sebelah timur. Lalu mendirikan di situ. Mesbah bagi Tuhan. Dan memanggil nama Tuhan. Kembali. Waktu dia pindah saudara. Dengan di sebelah barat. Air di sebelah timur. Apa yang dilakukan saudara? Pertama kali yang dilakukan adalah. Mendidikan mesbah lagi. Mengorbankan lagi saudara. Anak domba. Lalu apa yang dilakukan? Memberikan persembahan ucapan syukur. Setiap kali saudara baca Alkitab. Ada persembahan korban. Berarti nama korban itu apa saudara? Korban ucapan syukur. Dia bersyukur karena apa saudara? Karena tempat ini sudah diberikan. Kenapa? Padahal orang kanaan masih ada benar gak? Nah itu dia bersyukur. Percaya sekalipun belum melihat. Kenapa kita gak berani. Mempersembahkan korbannya. Karena kita gak percaya. Hei saudara. Ini yang dilakukan oleh Abraham. Tahun ini. Mari buat komitmen. Tinggalkan zona nyamanmu. Stop memberi makan dirimu terus. Stop memberi makan keinginan matamu. Stop memberi makan keinginan dagingmu. Stop memberi makan keangkuhan dirimu. Jangan hidup untuk hal-hal yang lahiriah. Tapi hiduplah untuk hal-hal yang rohani saudara. Nanti yang lahiriah akan datang kepada engkau. Karena apa? Kau diberkati supaya kau nanti bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Yang ketiga. Latihlah seluruh keluargamu untuk berperang. Bilang, kali ini jangan ngomong sama orang lain. Sekarang bilang. Aku mau melatih keluarga ku untuk berperang. Yang Joblo juga bilang. Nanti setelah menikah. Setelah punya pasangan. Aku akan melatih keluarga ku untuk berperang. Itu ucapan iman bagi yang belum punya pasangan. Dalam satu cerita di Alkitab. Diceritakan. Pada waktu itu ada raja-raja yang memberontak kepada Kedar Lomer. Pada waktu itu mereka dijajah oleh Kedar Lomer. Dan mereka memberontak kepada raja Kedar Lomer. Di situ ada kerajaan Sodom dan Gomorrah. Saudara masih ingat di Sodom dan Gomorrah? Sodom itu tempat tinggal di siapa? Lot. Benar. Pada waktu itu mereka ditaklukkan dan dijajah oleh Kedar Lomer. Sehingga Lot dan seluruh keluarganya dibawa pergi. Sebagai orang jajahan. Lalu sampailah kabar itu kepada Abraham. Ketika Abraham mendengar bahwa anak saudaranya tertawan. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Maka dikerahkannya lah orang-orang yang terlatih. Dari mana ini? Mereka yang lahir di rumahnya. 318 orang banyaknya. Lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka. Iya dan hamba-hambanya itu. Untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hobah. Di sebelah utara. Dan Si. Saudara perhatikan. Kedar Lomer ini baru saja mengalahkan lima raja. Dan sekarang Abraham mau mengalahkan Kedar Lomer. Jumlahnya cuma 318 orang. Hey. 318 ini mengalahkan orang-orang yang terlatih saudaraku. Dengarkan. Para ayah dengarkan. Saya kamu punya tanggung jawab untuk melatih istrimu dan anak-anakmu. Jangan latih mereka untuk mengejar dunia ini. Ini hal yang sama yang terjadi ketika perempuan Samaria di kota Sikar. Ketika Tuhan memberikan nasihat kepadanya. Jika kau mengejar apa yang kau sedang kau lakukan sekarang. Memuaskan keinginan hatimu. Mengejar laki-laki. Mengejar keinginan dunia ini. Kau tidak akan puas kata Tuhan. Kalau kau terus kasih makan mereka dunia ini. Keangkuan hidup. Keinginan mata. Keinginan daging. Hey. Tidak akan pernah puas. Jangan hidup seperti Lot. Hidup Lot ini orang percaya. Lot ini anak Tuhan. Tapi tidak sekalipun dia melatih istri dan anak-anakmu. Hidup seperti Abraham saudaraku. Dia latih orang di rumahnya untuk pergi berperang. Bahkan hamba-hambanya dilatihnya untuk pergi berperang. Apa yang terjadi saudara? Lot dan keluarganya dibawa pulang. Bersama-sama dengan apa saudara? Seluruh harta rampasan perang. Kenapa bisa terjadi seperti ini saudara? Kenapa bisa Abraham melakukan semuanya ini? Karena Abraham dikatakan, datanglah seorang, satu ayat diatasnya, kejadian 14 ayat 13, tadi kita baca itu kejadian 14 ayat 14, sekarang kejadian 14 ayat 13. Dikatakan gini. Datanglah seorang pelarian yang menceritakan hal ini kepada Abraham, orang Ibrani itu, yang tinggal dekat pohon-pohon Tarbantin, kepunyaan Mamre. Ini adalah tempat yang pertama kali Abraham sampai di Tanah Kanaan, Tarbantin di Mamre. Kepunyaan Mamre. Mamre ini saudara, mungkin ini nama orang, artinya adalah pengajaran, guru. Jadi Abraham ini duduk di pohon Tarbantin. Pohon Tarbantin ini satu pohon yang sangat kuat sekali, yang ada di tengah padang gurun gitu ya. Biasanya para guru mengajar di sana. Apa yang dilakukan Abraham? Abraham tinggal di sana, saudara. Dia mendengar Mamre mengajar. Orang Amori itu saudara Eskol dan Aneri itu teman-teman sekutu Abraham. Wow. Orang ini cinta banget pengajaran Abraham itu, cinta banget pengajaran apa yang dia terima diajarkan ke keluarganya, saudara. Tarbantin ini menceritakan tentang siapa, saudara? Tentang Tuhan Yesus. Nah, lihat, saudara. Pohon Tarbantin itu gambarnya seperti ini. Oke? Gambarnya exactly seperti ini. Perhatikan akarnya. Akarnya saling bertautan dan kalau masuk itu bisa sampai 50 meter ke bawah. Karena dia harus mencari air untuk membuat dia tetap hidup. Pohon Tarbantin ini adalah gambaran tentang Tuhan, saudara. Dan ini akan terjadi kepada saudara. Oke? Kita harus punya akar kuat, berakar kuat, berakar sampai dalam sehingga tidak ada yang menggoncangkan saudara. Bagaimana caranya? Nah, mendengar pengajaran. Amin, saudara. Latih seluruh keluargamu untuk berperan. Bagaimana cara melatihnya? Hei, latih mereka. Mendengar firman Tuhan. Supaya mereka pergi mulai melayani. Di pelayanan akan menyegisikan. Ya, saudara. Di pelayanan akan ada masalah. Namanya juga pelayanan. Kita ada di sana untuk beresin masalah. Kalau saudara tidak. Kalau di pelayanan sudah tidak ada masalah. Kamu harus khawatir. Karena apa? Karena kamu kemungkinan sudah ada di surga. Karena cuma di surga yang tidak ada air mata. Benar gak? Di bumi masih ada air mata. Saudaraku, perhatikan pohon Tarbantin ini. Apa yang saudara lihat di gambar ini? Dia hidup di tengah padang gurun. Itu sebabnya ketika banyak masalah terjadi. Ketika semua orang sedang turun. Kita akan naik. Kita akan tetap naik. Ketika orang seribu rebah di sisi kiri kita. Sepuluh ribu rebah di sisi kanan kita. Semua itu tidak akan menimpa kita. Ketika semua gersang. Perhatikan pohon Tarbantin. Dia tetap tumbuh subur, saudara. Amin. Itu sebabnya saudara dan saya dikatakan pohon Tarbantin. Kebenaran Allah. Untuk memperlihatkan keagungan Tuhan. Saudaraku. Inilah yang akan terjadi kepada kita. Gambaran pohon Tarbantin ini. Kita harus berakar. Saling menautkan akarnya, saudara. Mereka mencari air. Lalu ngapain kemudian berakar kuat ke bawah. Akar itu sampai 40 sampai 60 meter ke bawah, saudara. Dan ini akan terjadi ketika kita mengajar keluarga kita untuk pergi berperang. Firman Tuhan katakan, saudara. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Untuk menghibur semua orang berkabung. Untuk mengharuniakan kepada mereka yang berkabung. Kepala ganti abu. Minyak untuk pesta kain kabung. Nyanyi pujian ganti semangat yang pudar. Saudaraku, kalau kita lihat kenapa si Abraham ini bisa dengan 318 orang menyelamatkan keluarganya. Keluarganya Lot dan mengalahkan ke daur lomer, saudara. Saudara perhatikan, karena dia melatih orang-orang yang lahir di keluarganya. Saudaraku, izinkan keluargamu untuk belajar melayani orang lain. Izinkan anak-anakmu, izinkan istrimu untuk melayani orang lain. Ah, di rumah aja belum beres. Di rumah aja belum selesai, masa mau melayani orang lain. No, 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 saudara. Justru karena melayani orang lain. Kita jadi bisa belajar, saudara. Justru karena kita memberikan hidup kita, kita bisa melihat anak kita pun memberikan hidupnya. Bukan untuk mengejar materi ini. Bukan untuk mengejar gadget. Untuk mengejar hal-hal dunia ini. Tapi dia mulai sibuk memberikan hidupnya untuk orang lain, saudara. Benar gak? Perhatikan, saudara. Kenapa si Tarbantin ini, pon Tarbantin ini menjadi hal gambaran tentang Abraham. Kenapa si Abraham harus tinggal di Tarbantin, di Mamre. Kata Tarbantin disini menggambarkan tentang Tuhan Yesus. Dikatakan begini. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Untuk menghibur semua orang yang berkabung. Jadi, ini yang diterima oleh Abraham nih. Saya yakin sekali. Untuk mengharuniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu. Minyak untuk pesta ganti kain kabung. Mungkin selama ini, satu tahun yang lalu. Ada banyak anak-anak Tuhan yang terpukul. Ada banyak anak-anak Tuhan yang ketakutan. Ada banyak anak Tuhan yang bisnisnya rusak. Ada yang terkena pandemi dan sebagainya dan sebagainya. Saudara perhatikan. Untuk mengharuniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu. Minyak untuk pesta ganti kain kabung. Nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Supaya orang menyebut mereka. Sama-sama baca. Pohon Tarbantin kebenaran tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mungkin selama ini, kau sudah merasa kau hancur. Selama ini kau merasa, di mana penggenapannya. Di mana janji, firman Tuhan. Dengarkan saya. Kau akan memperlihatkan keagungan Tuhan. Kau akan melihat perhiasan kepala ganti abu yang selama ini menutupi engkau. Dan dikatakan firman Tuhan. Mereka akan membangun reruntuhan air tempat yang sudah berabad-abad. Dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan memperbaharui kota-kota yang runtuh. Tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Inilah yang akan kita lihat, saudara. Asalkan, saudara, kita teguh. Hey, yang pertama, perhatikan apa yang kau dengar. Perhatikan apa yang kau lihat. Yang kedua, saudara, tinggalkan zona nyaman. Yang selama ini kau hanya untuk dirimu atau keluargamu saja. Jangan lakukan itu. Tinggalkan haram, saudara. Tempatmu adalah tanah kanaan. Supaya kau bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Yang ketiga, saudara. Latihlah keluargamu untuk berperan. Caranya dengerin. Berikan mereka firman Tuhan. Pohon Tarbantin itu berbicara tentang pengajaran. Berikan mereka firman Tuhan. Lalu izinkan mereka pergi ke dalam pelayanan. Disanalah mereka mengerti apa itu mengasihi. Disanalah mereka bisa menjadi berkat. Disanalah mereka bisa menjadi jawaban bagi banyak orang. Saudaraku, terimalah janji firman Tuhan ini bagi setiap kita. Kita akan melihat tahun 2021 adalah tahun yang berkemenangan. Sama seperti Abraham yang beriman itu diberkati. Seperti itulah saudara dan saya. Pasti diberkati. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita bawa hati kita kepada Tuhan. Thank you Lord. Untuk semua janji yang telah kau berikan untuk tahun 2021 ini. Kami melihat kemenangan ada di depan kami. Ketika datang musuh-musuh kami. Kami tidak takut dan gentar. Kami mau diam di kakimu. Tuhan tenang di dalam lindungan yang maha tinggi. Kami mau belajar. Untuk percaya kepada apa kata Tuhan. Kami mau percaya kepada janji firman Tuhan. Kami tidak mau melihat kepada hal-hal yang lahiriah. Kami tidak mau mengejar hal-hal yang lahiriah. Kami mau mengejar hal-hal yang rohani. Maka hal-hal yang lahiriah akan ditambahkan kepada kami. Kami akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami akan melihat pelayanan yang bertumbuh. Kami akan melihat persekutuan-persekutuan yang bertumbuh. Kami akan melihat banyak orang yang akan datang. Karena melihat nama Tuhan dimasyurkan. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur. Mari datang kepada Tuhan. Saudaraku yang sakit. Pegang bagian tubuhmu yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berkata kepadamu sakit. Di bagian yang dipegang saat ini. Aku perintahkan kepadamu. Pergi tinggalkan tubuh ini. Aku hardik engkau. Pergi tinggalkan tubuh ini. Dan jangan kembali lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kepadamu tubuh. Perintahkan jadilah sehat. Jadilah normal. Saat ini juga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saya juga mau berdoa untuk setiap saudara. Yang saat ini baru mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Dan mau percaya kepada Tuhan Yesus. Selama ini mungkin kau tidak tahu. Kalau meninggal kau akan masuk. Ke surga atau ke neraka. Tapi Tuhan Yesus sudah membayar harganya. Sehingga kau diselamatkan. Dia bayar harganya dengan dirinya. Supaya kau menerima keselamatan di surga. Dan menerima berkat Tuhan di bumi. Kalau kau percaya. Mari angkat tanganmu. Saya akan berdoa. Ikuti doa saya Tuhan Yesus. Aku percaya. 2000 tahun yang lalu. Kau mati di kayu salib. Untuk menebus dosaku. Aku percaya. Dan mengundang engkau. Masuklah ke dalam hatiku sebagai Tuhan dan Rajaku. Terima kasih Tuhan. Aku percaya. Jikalau aku mati nanti. Aku akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dan saat ini aku hidup. Aku diberkati. Sebagai anak-anak Allah. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita. Bangkit berdiri. Kita akan melakukan perjamuan. Silahkan siapkan perjamuan. Saudara. Terima kasih. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita Saudaraku roti di tangan kananmu adalah tubuh Kristus Yang dipukul, terluka Yang olehnya kau menjadi sembuh Tubuh Tuhan Yesus yang dinaik ke salib telanjang Dia dimiskinkan supaya kita yang miskin menjadi kaya Ketika kau memakan roti yang ada di tangan kananmu Kau bukan hanya menerima keselamatan Tapi kau juga menerima kesembuhan bagi tubuhmu Kau menerima, percaya menerima berkat yang Tuhan sudah berikan Bersama-sama kita memakan roti yang ada di tangan kanan kita Kalau Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur Dan dia berkata cawan ini adalah cawan penumpahan darah Yang melambangkan tubuh Kristus yang tercurah bagi engkau dan saya Ini adalah darah Kristus yang tercurah yang menebus engkau satu kali untuk selama-lamanya Sehingga engkau layak untuk menerima kebaikan Tuhan dan memanggil dia Aba ya Bapak Mari sama-sama kita minum anggur yang ada di tangan kanan kita Terima kasih Tuhan untuk penembusan Terima kasih untuk karyam Terima kasih untuk kematian Kau sengsara supaya kami diselamankan Kau dipukul supaya kami diberkati Kau mati supaya kami hidup Terima kasih Bapak Kami mengucap syukur Mari kita mengangkat kedua tangan kita dan terimalah berkat Tuhan Kiranya berkat kasih dan rahmat Tuhan Mengikutimu seumur hidup Diberkatilah engkau dalam segala hal yang kau lakukan Mata Tuhan tertuju kepadamu bukan untuk mencari dosa Tapi untuk melimpahkan engkau dengan kasih dan rahmatnya Diberkatilah setiap kita Di dalam pernikahan kita Di keluarga kita Di bisnis kita Diberkatilah kita dalam pekerjaan kita Diberkatilah kita di pelayanan Diberkatilah kita di studi Saudaraku Kita akan tetap naik dan bukan turun Menjadi kepala dan bukan menjadi ekor Yang memberi dan bukan yang meminta-minta Sehingga oleh perbuatan baikmu Nama Tuhan dipermuliakan Setiap yang percaya bersama-sama dan saya mengatakan Amin Amin Ibadah kita sudah selesai saudaraku Ini adalah visi 2021 yang akan terjadi Di dalam hidup kita Di dalam bisnis kita Di dalam kesehatan kita Di dalam pelayanan kita Terima itu Ucapkan janji firman Tuhan ini Ini adalah yang akan terjadi Bagi setiap kita Sebarkan kabar baik ini Bagi setiap orang Supaya semua orang dapat Diberkati Terima kasih untuk setiap rekan-rekan Yang sudah melayani Terima kasih untuk Tim multimedia Terima kasih untuk Kameramen Terima kasih untuk Rekan-rekan sound system Terima kasih untuk setiap rekan Yang sudah memberikan waktu dan tenaganya Gereja Tuhan sangat mengucap syukur Terima kasih Sampai bertemu kembali Tuhan memberkati kita Terima kasih Aku ada untuk dirimu Sahabat di masa susah Cuma bagi lengan rukan Untuk tandarkan setimu Sama kita akan larut Lautan hidup penuh kasih Menjadikan hidup berarti Kau berharga dan dikasih Berat beban menghadap Mengajar hari penduduklah Merlukah kau bertanggung Mereka kasih yang peduli Terima kasih Terima kasih